Selamat datang kembali ke channel Tobing Siverus Tempatnya mencari dan berbagi informasi Tapi sebelum itu kita harus bertemu dulu dengan cara Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Bagi yang belum, oke Disini tempatnya kamu mencari informasi-informasi seputaran cloud Oke, kita masuk Kamu sudah bosan kerja di darat dan mau kerja di kapal Sudah siap jadi pelaut Oke, sebelumnya kamu harus mengerti dulu Suka duka menjadi pelaut Tapi kalau kamu sudah siap, ayo kita kupas tuntas bagaimana cara untuk jadi pelaut Untuk menjadi pelaut itu tidaklah mudah Tapi bukan berarti tidak bisa Disini akan kita bahas apa saja yang harus kamu lakukan Dan apa saja yang harus kamu punya untuk menjadi seorang Popeye Oke, yang pertama Kamu harus punya COP Kemudian, COC Apa itu COP? COP adalah Certificate of Proficiency Certificate of Proficiency ini Bisa kamu ambil di kampus-kampus pelayaran Bisa kamu ambil di kampus-kampus pelayaran Seperti di Jakarta yang Nge-hits itu ya, STIP Atau di Makassar, ada di Barombong Atau di Surabaya, Politeknik Surabaya Nah, COP itu sendiri adalah Beberapa sertifikat dan pelatihan-pelatihan Yang harus kamu ikuti Untuk bisa menjadi pelaut Untuk bisa kerja di kapal COP apa saja yang harus kamu ambil Untuk bisa kerja di kapal Yang pertama adalah BST Kemudian SCRB Kemudian EMEVA Kemudian SAT Kemudian SDSD Itu merupakan COP dasar yang harus kamu punya Disini akan kita lihat bersama COP apa saja Dan harga-harganya Dan ambil 5 Ayo kita lihat Terima kasih telah menonton! Oke, itu tadi Daftar dari COP yang harus kamu punya Kemudian Setelah kamu punya itu Kamu ambil lagi yang namanya COC Ini dia COC ini bisa dikatakan Seperti ijazah Jadi sebelum kamu ingin jadi pelaut Kamu harus tentukan Kamu ingin di jurusan apa Untuk di kapal itu sendiri Ada dua jurusan umum Yaitu Teknik dan Nautic Kamu bisa pilih Satu di antara itu COC untuk Mesin atau teknik Kemudian COC untuk Nautic Atau DEC Kamu pilih yang mana Kamu yang menentukan itu Jangan salah pilih Sesuaikan dengan Basic kamu Basic kamu ke mana Ke teknik atau ke Umum Yaitu DEC COC COC untuk pemula itu Ada dua Yaitu Rating Engine Atau Rating Nautic Kamu cukup pilih Salah satu dari Dua jurusan ini Ini adalah Ijazah Nanti Dari kedua inilah yang menentukan Kamu nanti di kapal jadi apa Orang mesin kah Atau Orang nautic Setelah kamu punya semua COP Dan COC Kemudian kamu harus punya Yang namanya Buku pelaut Lalu Paspor Kamu harus punya ini Karena ini mengantar kamu ke kapal nanti Cuma itu yang kamu butuhkan Untuk Bisa menjadi seorang pelaut Atau bisa bekerja di kapal Semoga sukses Dan Semua yang kamu mimpikan Cepat terwujud Ingat Di saat kamu sudah Bekerja di kapal Jangan lupa untuk Sedekah Sepertinya Penjelasannya cukup Sampai disini Sudah kita Kupas Tuntas Semoga videonya Bermanfaat Dan Bagi teman-teman yang Belum subscribe Jangan lupa Ditekan Tombol merahnya Untuk subscribe Dan Tombol loncengnya Terima kasih Dan sampai jumpa Salam Bahagia Salam Pelaut